Apakah antri Kristus yang adalah kerajaan ke-8 dalam Wahyu 17 ayat 11 itu bisa diketahui ketika kita tahu raja yang ke-7? Kalau bisa, siapakah raja ke-7 itu yang saat itu Yohanes hidup pada zaman kerajaan ke-6 yaitu Romawi? Ini pertanyaan kedua dari Pak Samuel. Kalau kita melihat kronologi sejarah, kaisar yang pertama dia adalah kaisar Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero yang ke-5. Terus kemudian ada beberapa kaisar yang lain yang umurnya pendek, yang barangkali setahun atau bahkan kurang dari setahun. Ini tidak dihitung. Kemudian ada Vespasian, Titus, Domitian. Kalau kita melihat kronologi sejarah ini, kita dapat melihat bahwa yang ke-5 itu Nero, yang ke-6 Vespasian, yang ke-7 Titus, yang ke-11 Domitian. Mungkin ini yang dimaksudkan. Karena menurut penafsiran, kemungkinan Rasul Yohanes itu menulis kitab wahyu lebih dahulu, baru menulis Injil Yohanes. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes dulu, baru kemudian kitab wahyu. Dan itu bisa kita lihat lagi, karena ada kebangkitan Nero setelah Nero mati. Di sini, Nero Domitian. Mungkin kalau ternyata kitab wahyu itu ditulis tahun 98 Masehi, berarti itulah kejadiannya Kaisar ke-8. Who knows? Nah, ada banyak ya, tafsiran-tafsiran orang Kristen sendiri, yang saya sangat tidak setuju, yang memaksakan gendanya gara-gara dia punya mindset pokoknya Katolik Roma itu sesat. Pokoknya Katolik Roma itu nyembah patung. Pokoknya Paus itu anti-Kris. Nah, kemudian mereka otak-atik gatu. Bahwa Kaisar yang dimaksud dalam kitab wahyu itu adalah para Paus. Dan yang terakhir ini, Paus Franciscus ini dirujuk kepada sebagai penguasa ke-8. Hal-hal semacam ini, itu adalah hoa. Ini fitnah jahat. Ini racun. Dari orang-orang Kristen protestan karismatik yang anti dengan Katolik Roma. Jangan salah, saya juga bergerja di gereja karismatik. Tapi kalau karismatiknya jahat, ya saya bilang jahat. Kalau si karismatik itu memberikan fitnah jahat, ya saya bilang fitnah. Jangan gara-gara sama-sama karismatik, terus apa-apa dibilang iya. Kalau itu memang tidak mengarah kepada Paus, ya jangan dipaksakan ke situ. Ini hoa, ini racun. Kita harus melihat konteks sejarah. Jangan memasukkan ide pada Alkitab. Kita harus mengambil keluar apa yang ada di Alkitab. Jangan membuat suatu hoa seperti yang beredar di internet-internet. Harus ada check-recheck. Nah, orang yang mengubah-ubah pemikirannya sendiri. Dia seperti Samuel. Tidak ubahnya seperti ular yang menggoda hawa. Mengubah-ubah Alkitab. Seperti itu, dia seperti Samuel. Dan ada banyak penafsiran-penafsiran mengenai premilenialisme, post-milenialisme yang dikait-kaitkan dengan anti-katolik Roma. Jangan begitu. Roma, katolik Roma, bagaimanapun, dia berumur 2000 tahun, dan dia memiliki jasa banyak. Naskah-naskah Alkitab kita, naskah-naskah bahasa asli, itu banyak disimpan, dipatikan. Dan kita harus melihat sejarah. Kalaupun pernah ada kesalahan-kesalahan yang digunakan, yang pernah dilakukan oleh para penganut katolik Roma atau para paus di masa lalu, misalnya inquisisi, dan seterusnya. Jual-beli surat pengampunan dosa dulu pernah ada. Tapi jangan itu terus dituduhkan terus menurus. Karena katolik Roma pun juga mereformasi diri mereka. Sehingga inquisisi seperti zaman abad pertengahan itu tidak ada lagi hari ini. Mereka pun juga mereformasi. Ada reformasi dari sisi Kristen Protestan, ada juga reformasi dari orang katolik sendiri. Katolik Roma adalah saudara tua bagi kita dan kita harus menghormati. Jangan menambah-nambahkan atau menjejalkan isi pikiran kita yang anti-katolik Roma. Terus kita mengartikan bahwa segala yang anti-Kris, segala bahu anti-Kris pasti katolik Roma. Walaupun tujuh gunung yang dimaksud oleh Rasul Yohannes itu memang imperium dari Romawi, tapi bukan berarti itu adalah katolik Roma. It's a different matter.